Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqalaullahu ta'ala fil quranil karim Ittadullahu waqatubatihi Walatamutunai lawan ke muslimun Amal peraturan Oke pagi Para seluruh youtube ketemu lagi dengan Saya Umri Janarko Seperti biasa Di pagi hari ini saya ingin ngajak ngobrol Para seluruh saya Teman-teman saya yang sudah subscribe Dan join di kanal youtube saya ini Masih seputaran hal-hal yang bersifat religius Jadi teman-teman Di suatu masa Nabi Muhammad SAW Tidak hidup di suatu tempat Dan kebetulan di tempat tersebut Ada seseorang yang sedang makan Yang mana orang tersebut ketika Memulai makan Sebelum memulai makan Dia tidak menyebutkan Asmanya Allah SWT Dan orang tersebut makan terus Sampai kemudian tempat Makanan yang ada di ngampang Tempat dia makan itu hampir habis Dan tinggal satu suapan Dan ketika terakhir Dia mau menghabiskan suapan yang terakhirnya Ketika dia mau Sebelum memasukkan makanan terakhirnya Dalam mulutnya Dia mengucapkan kalimat Bismillah Bismillahi Al-awalahum Wa'akhirahu Yang artinya sebagai berikut Dengan nama Allah SWT Di awal dan di akhirnya Ketika melihat hal tersebut Kemudian Nabi Muhammad SAW Tersenyum ya Dan tertawa kecil Sehingga Membuat para sahabat Yang juga ada di Situ juga kemudian Merasa heran Dan kemudian ketika Ditanya oleh Para sahabat Apakah gerangan Yang sedang Yang terjadi Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW Tersenyum Yang tertawa kecil Dan kemudian Rasulullah SAW Menjelaskan Hal tersebut Yang diriwayatkan Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rahimullah Yang dunia Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Mazalah saytonu Yakulu Mahahu Palama Zaka Rasulullah Azawajala Astako Amafibadni Yang artinya Sebagai berikut Mazalah saytonu Yakulu Mahahu Jadi aku melihat Waktu itu Ketika orang tersebut Makan Kemudian Tidak menyebutkan Asmanya Allah SWT Saya melihat Kemudian Sayton itu Makan terus Sama orang tersebut Ikut makan Terus-menerus Dengan orang tersebut Maka ketika Kemudian Dia mengucapkan Asmanya Allah SWT Sebelum menghabiskan Suapannya yang terakhir Dengan Kalimat Bismillah Awalahu Wa akhirohu Dengan menyebut Nama Allah Di awal Dan di akhirnya Kemudian Astako Astako Amafibadni Kemudian aku melihat Seaton yang ikut makan Tadi Yang ikut makan Bersama orang Tadi Memuntahkan Semua makanan Yang sudah dia makan Yang ada Di dalam isi kerut Nah teman-teman Kalau kita lihat Daripada konstruksi Di sini Kita bisa Menarik Menang mirah Bahwasannya bangsa Seaton Ikut Mereka makan Makan dan minum Dan salah satunya Mereka makan dan minum Mengikuti orang Yang makan dan minum Kemudian tidak mengucapkan Lafad Bismillah Dengan menyebutkan Asmanya Allah SWT Sebelum makan Mereka ikut makan Kita tidak mengerti Setannya yang Setan yang mana Karena memang Macem-macem Setan ini ada yang namanya Disebutkan disitu Jin Zip Dasim Kemudian ada juga Yang dinamakan Jin Korin Yang setan yang selalu Menyertai manusia Jin yang selalu Menyertai manusia Dia ada Semenjak manusia lahir Yang tidak lain Dia cuma kemudian Membisikkan kejahatan Keburukan kepada kita Tentunya kita tidak mengerti Yang mana Yang jelas ini Setan Setan adalah Para prajuritnya Pengikutnya Iblis Yang tentunya Hanya menguda manusia Untuk melakukan Kejahatan Ataupun Keburukan Yang jelas Mereka makan Dan minum Bersama manusia Yang ketika mereka Makan dan minum Sebelum makan Dan minum Tidak menyebutkan Asmanya Allah SWT Nah ini teman-teman Artinya memang Kalaupun itu betul Yang menyertai lah Salah satunya Jin Korin Ataupun setan Yang selalu Mendampingi manusia Pun Kalau kemudian Mereka bebas Makan dan minum Terus Dapat mendapatkan Makanan Terus dari Orang yang disertainya pun Pastinya Tambah kuat Tambah bugar Dan ketika dia kuat Dan bugar Tentunya Kemampuan dia Untuk menggoda Manusia Membisikkan manusia Untuk melakukan Kejahatan Semakin Kemampuannya Semakin kuat Yang jelas Yang jelas Dari hadis ini Kita kemudian Bisa nambil benang merah Memang Ini adalah referensi kita Kalau kita itu orang muslim Kita seorang yang beriman Referensi kita adalah Al-Quranul Karib Dan hadisnya Nabi Muhammad Dari hadis ini Kita bisa melihat Betapa pentingnya Kalimat Sekedar kalimat Bismillah Dengan nama Allah Yang maha Dengan nama Allah Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim Tapi yang memang Kalau ini Cukup dengan kata Bismillah Dengan nama Allah Ternyata efeknya Luar biasa Bahkan makanan Yang sudah masuk Semua ke dalam Perutnya Kita gak tahu efeknya Seperti apa Ini adalah dunia kegaipan Yang jelas Yang mengerti Yang tahu tentang kegaipan Belah Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri Yang dia jelaskan Dalam sebuah Di Al-Quranul Karib Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Dan segala ilmu kegaipan Itu adalah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hanya dia lah yang tahu Dan masalah setannya Termasuk mahluk gaib Dan kita gak tahu Efeknya seperti apa Sehingga kemudian Dia kayaknya ya Mau gak mau Terpaksa memumpahkan Karena sepertinya ada Efek yang sangat kuat Yang kemudian Berreaksi ya Pada setan Ketika orang tersebut Terakhir memakan Di suapan yang berakhirnya Menyepahkan Mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim Nah ini teman-teman Di sini Ada baiknya Bukan ada baiknya lagi Mungkin seharusnya lah Kita sebagai seorang muslim Insya Allah Sebagai seorang yang beriman Ketika kemudian Kita akan memulai makan Atau peminum Kita mengucapkan Galimat Basmalah Atau Bismillah Nah semoga bermanfaat Teman-teman Sobat bulan Kita di pagi hari ini Akhir kata Wabilai taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!